Piala Dunia Basket 2023 sedang berlangsung. Meski ajang ini telah berakhir di Jakarta, Indonesia, tapi saat ini, Piala Dunia masih berlangsung di Filipina. Dan, di Filipina juga lah, terjadi sebuah insiden mengerikan yang sampai merenggut ginjal seseorang. Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian teman-teman yang lagi nyari sepatu basket lokal murah tapi berkualitas, mimin ada jawabannya nih, yaitu sepatu basket guard GD Starter 1. Sepatu basket guard GD Starter 1 ini terdiri dari 3 varian warna, yaitu Min, Jet Sky, dan Blue Tornado. Sepatu basket ini cocok banget nih buat kalian yang hobi main basket atau olahraga, karena punya banyak fitur kelas atas, seperti berbahan sintetis dan polimesh, outsole dengan rubber berkualitas, ringan, berdecit, dan masih banyak lagi. Yuk berwancek sepatu basket guard GD Starter 1 di marketplace kesayangan kalian. Pada hari Rabu 30 Agustus yang lalu, negara basket adidaya Serbia dipertemukan dengan negara muda Sudan Selatan. Sudan Selatan memang hanyalah sebuah negara yang berusia sangat muda. Meski begitu, dalam urusan basket, negara ini tidak perlu diragukan lagi. Negara Sudan Selatan ini sangatlah hebat. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, Sudan Selatan jauh lebih unggul dalam urusan basket. Nah, di pertandingan antara Sudan Selatan melawan Serbia ini, terjadi suatu insiden yang sangat tidak mengenakan. Pada akhir pertandingan, salah satu pemain Sudan Selatan, Nuni Omot, tertangkap kamera, menyikut sisi kiri dari pemain Serbia, Borisa Simanik. Sikutan ini begitu keras. Dari rekaman siaran ulang, terekam jelas bahwa sisi tengah kiri dari Borisa terkena sikutan maut dari Nuni Omot. Di saat yang sama, Borisa pun kemudian langsung terjatuh kesakitan dan terpaksa dibawa keluar dari lapangan. Usai pertandingan selesai, Borisa mendapat dua buah operasi pada dirinya. Setelah diperiksa, ternyata sikutan maut dari Omot ini mengenai langsung organ vital dari Borisa, yaitu ginjal kirinya. Di operasi pertama, dokter berusaha untuk memperbaiki sebekan yang terjadi pada ginjal Borisa, namun rupanya upaya dokter tidaklah berhasil. Dokter di Manila, Filipina, menyatakan bahwa luku yang terdapat di ginjal kiri Borisa sangatlah parah sampai-sampai, akhirnya dokter pun mau tidak mau harus mengangkat ginjal Borisa di operasi kedua. Situasi benar-benar genting saat itu, Borisa sampai-sampai membutuhkan banyak kantong darah untuk menjalani operasi, yang mana salah satunya didapat dari rekan setimnya sendiri. Usai kejadian mengerikan ini, banyak fans yang mencaci maki Nuni Omot karena telah menyikut Borisa sampai harus kehilangan ginjal. Melalui media, Nuni Omot menyatakan rasa maaf sebesar-besarnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mencelakai Borisa. Ia mengatakan bahwa sikutan tersebut tidak disengaja. Bagaimanapun, jika kita melihat siaran ulang, sikutan dari Omot ini terlihat seperti disengaja. Nuni Omot terlihat jelas melebarkan sikunya untuk menyikut Borisa yang saat itu hanya berdiri dan berusaha menjaga Omot. Saat ini, Borisa pasti di rumah sakit untuk perawatan. Seluruh fans Serbia dan rekan setim Borisa sangat menyesali kejadian ini. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pertandingan, fans Serbia dan tim Nas Basket menyanyikan sebuah lagu untuk menyemangati Borisa yang sedang terbaring lemah. Mereka semua berharap Borisa dapat segera sembuh dan kembali bermain lagi seperti sedia kalah. Serbia sendiri tetap gacor meski tanpa kehadiran Borisa. Kemarin, pada pertandingan penting melawan Lituania, Serbia berhasil menang dan melaju ke semifinal. Usai pertandingan, pemain terbaik Serbia, Bogdan Bogdanovic, mengatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan untuk Borisa Simanik. Bogdanovic berkata, Borisa adalah motivasi mereka semua untuk meraih kemenangan ini. Baiklah, itulah video hari ini. Jangan lupa cek sepatu basket guard GD Starter 1. Cek di kolom deskripsi ya. Oke guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.